Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Kepahyang, pengkap Kepahyang menggalakan gerakan bapak dan bunda asu anak stunting. Ya, saudara, gerakan bapak dan bunda asu anak stunting atau BAAS dilakukan dalam memenuhi asupan gizi bagi anak stunting di Kabupaten Kepahyang. Upaya pemerintah dalam menanggulangi penurunan stunting di Kabupaten Kepahyang. Pemerintah Kabupaten Kepahyang akan menggalakkan program gerakan bapak dan bunda asu anak stunting, BAAS. Gerakan BAAS adalah program yang digagas untuk melibatkan seluruh pihak dalam penurunan stunting yang ada di Kabupaten Kepahyang, baik dari segi stakeholder maupun masyarakat yang mampu untuk menjadi donatur dalam memberikan bantuan penanganan stunting. Wakil Bupati Kepahyang Zurdinata usai menghadiri acara pelantikan PPS se-Kabupaten Kepahyang yang dibusatkan di gedung Gas House Pemkap Kepahyang menjelaskan. Gagasan itu dilakukan memenuhi kebutuhan asupan gizi bagi anak stunting agar tidak ada lagi kasus stunting di Kabupaten Kepahyang. Kasus stunting biasanya terjadi kepada masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan asupan gizi anaknya. Maka dari itu Pemkap Kepahyang menggalakkan program BAAS agar asupan gizi terhadap anak mulai dari 0 tahun hingga 2 tahun terpenuhi dengan adanya program tersebut. Tim Liputan, TVRI Bungkulum laporkan.